Lewat akun instagramnya, youtuber dan aktor Baim Wong meminta maaf kepada kakek suhut. Dia menulisnya di instagram. Lahirnya Eldagru adalah momen saya untuk belajar. Ketika Allah kasih teguranin untuk saya, berarti Allah masih sayang sama saya. Tidak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang. Tidak henti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulillah karena kejadian ini. Maaf untuk kesalahan saya untuk kakek suhut. Maaf ya, saya salah. Seharusnya saya bisa lebih sopan. Banyak belajar saya. Kalau memang diizinkan, insya Allah nanti saya, kalau bisa, saya mau ketemu untuk bilang langsung. Sekali lagi, maaf pak. Untuk Kenzo Eldagru, momen ini ada ketika kamu lahir. Papa yakin nantinya kamu akan menjadi anak yang kuat. Hostingan Mbak Imwong disukai lebih dari 900 ribu lebih netizen. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.